Parlemennya Taiwan itu DPR-nya lah ya Deket, gedungnya gak kayak di Senayan Yoyawan ya Maksudnya, segede Senayan tuh gak segede Senayan Di sana kecil, gak sebesar itu Ya kan kalau kita kan beda Negara kita kan apa juga harus digede-gedein Orang mah kinerjanya yang gede Ini mah gedungnya yang gede Lagi di tempatnya temen gue Di daerah Subang Nama beliau Kang Supi Kenalin diri Kang, silahkan Kang Pakai bahasa Subang tapi Arane kita Supianto Itu gak pake? Bukan Apa tuh? Pakai bahasa Indramayu Jawa gak mateng, Sunda gak mateng Oke, turut-turut Kita Supianto Kita tinggal di Desa Compreng Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang RW 18 RW 8 RW 8 Nah sekarang kenalin diri Pakai bahasa Taiwan Aku seh Anto 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 Artinya apa tuh? Saya kerja di Taiwan 5 tahun 5 tahun, oke Nama saya Anto Saya pernah kerja di Taiwan 5 tahun Kerjanya ngapain itu Kang? Jadi Awal mulanya Saya kerja di Pabrik pipa stainless Untuk gas Gas bumi Jadi Di pabrik pipa stainless Lalu Saya pindah kerja di peracikan Silikon Silikon untuk Apa namanya Bahan baku Lem Lem Aquarium Lem Aquarium Di daerah 5 tahun 5 tahun tuh Selama 5 tahun 2 pabrik itu 5 tahun Nah Kang Supi tuh kan Nggak sekedar bekerja ya Sekarang malah jadi ketua Asosiasi Ketua Pokoknya Apa aja sih Kang Jabatannya sekarang? Sekarang Ya maksudnya Waktu di dulu Dari dulu sampai sekarang Gitu loh Kan bukan orang sembarang Ini gue nemuin Bukan orang sembarang Orang nih Nis Lan ntar gue kita cerita deh Masih panjang nih Dulu saya Apa namanya Advokasi di BPCF SPK Foto Cilgon Apa tuh? Generasi Serikat Pekerja Pemian Pertambangan Minyak Gas Bumi Dan Umum Terus Terus Waktu itu Saya masih bekerja Di PT Sriwi Satyar Indowood Bus Industri Indonesia Selama 10 tahun Di pabrik itu Kebetulan saya jadi Formen di sana Terus abis itu Karena ada Resionalisasi Saya ikut Resionalisasi Dan pulang ke Kampung Halaman Di Subang Waktu itu Tahun 2011 2011 2011 Terus saya buka Usaha Kios burung Kicau Tadinya Kecil ya Ukuran 3x3 meter Hanya ada Kandang 5 biji Dari itu 5 jadi 10 10 jadi 20 20 jadi 50 Kembang lah ya Alhamdulillah Terus Habis itu Saya ada Sedikit trouble Masalah ekonomi Bangkrut Usaha saya Waktu itu Karena Waktu itu Ada Apa itu Sars Apa-apa itu Belum burung Belum burung Hal 5N1 Diambilin Unggasnya Ya kan Nah itu dia Akhirnya Gimana Modal belum kembali Akhirnya saya putusin Ijin sama istri Saya Untuk pekerja Jadi migran Akhirnya Ijin Berangkat Di Taiwan Ini lanjut sambil Ngobrol Kang Saya lagi meriksa Rekaman Soalnya Ini jadi Host juga Asik Ya kan Terus Di Taiwan Saya jadi burung Migran yang Benar-benar Burung migran Bukan Burung migran Yang Ilegal Resmi Melalui PJTKI Resmi Terus juga Melalui Perseratan-perseratan Resmi Dari Indonesia Medical Checkup Sampai Dengan PAP Proses Pemberangkatan Akhir Nah disitu Sebenarnya Banyak Apa ya Banyak Yang Menurut saya Kurang bagus Karena saya dulu Advokasinya Advokasi buruk Terus saya Mengalami Mengalami Dulu kan lokal Belum Migran Belum migran Tapi kan ada Kesamaan Ternyata Saya Membelai Orang Saya Harus Membelai Ini Tapi Karena saya Harus Nurut dulu Pokoknya Saya Sampai Berangkat Berangkat Dulu Aja Dek Gitu Ngadak Disini Oke Oke Disini Saya Nggak Berangkat Akhirnya Udah lah Saya Habisin dulu Sampai Berangkat Sampai sana Waktu itu Bulan Juni Tanggal 22 Juni 2014 Saya Berangkat Terus Saya berangkat Kesana Terus Sampai Mendarat Di Taiwan Dengan selamat Nah disini Mulai Ada Banyak Kejanggalan Yang nantinya Saya jelasin Di belakang Habis itu Saya bekerja Saya Nggak ngobrolin Treblenya dulu Nggak ngobrolin Mulusnya dulu Saya langsung Kerja Di situ Di sebuah Perusahaan Pengelolaan Baja Gitu Kayak Membuat Ini Apa namanya Membuat pipa Standish Untuk Air Dan Gas Oke Lalu saya Disitu Setahun Lalu saya Pindah ke Perusahaan Karena di perusahaan Itu terlalu Banyak orang Jadi saya Dipindahkan Oleh agensi Dan Saya pindah Di peracikan Silikon Untuk Pembuatan Lem Nah disitu Habis itu Ternyata Fabrik itu Tuh Violet Bangkrut Violet 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 Bangkrut Nggak Hidup Nggak Jadi Disitu Posisinya Nggak ada Lembur Setahun Ada lembur Di tahun kedua Tidak ada lembur Oke Karena tidak ada lembur Kalau kerja di pabrik Kayak kita-kita Sebagai laki-laki Yang ada keluarga Di rumah Itu nggak bisa mencukupi Karena pakai upah pokok Upah pokoknya Waktu itu masih 17 ribu NT dolar Kalau di uang Dirupiahkan Kalau dirupiahkan Kalau nilai tukarnya itu Waktu dulu Belum nyampe 400 Paling kena itu 300 300 Rupiah Gitu Paling kena itu Sekitar 6 jutaan 6 jutaan sebulan Dengan potongan biaya hidup Dan lain-lain gitu ya Belum Oh belum Belum Itu kan Saya nggak ada lembur itu Iya Nah Belum potongan mes 3000 Agency 1500 Udah Berapa tuh 3000 sama 4500 Belum pulsa Buat nelfon Keluarga Belum makan Makan itu 2500 Tadi 4500 Sama 2500 Sudah 7000 7000 Sama pulsa Sama mungkin jajan Apa segala macam Untungnya saya nggak ngerokok Dari dulu Dari kecil Sampai sekarang Belum pernah ngerokok Belum mencoba Saya juga nggak ngerokok Barusan aja nggak ngerokok Ditambah saya nggak nginom alkohol Yang lain di asrama itu selalu berbagi alkohol Karena di dalam perusahaan itu ada 3 negara Vietnam Thailand Dan Indonesia Kalau saya nggak ngikutin mereka Pasti Saya dibantai disitu Nanti saya Obrolan itu Nanti saya ini Mulusnya dulu Nah disitu ketika ada Tribal masalah Finansial Secara Pendapatan berkurang Karena nggak ada lembur Secara otomatis Saya boro-boro mau kirim ke Indonesia Sampai habis bulan aja Udah Dicukup-cukup kan ya Silahkan aja tadi Dihitung Dari 14 ribu Jadi berapa gitu Kalau dipotong segitu Kalau saya kirimin semua Takutnya saya sakit Bagaimana Itu dia Jadi Saya ngirim itu Dua bulan sekali Dulu saya Belum kepikiran Mau ngapain Setelah itu Saya baru Lihat kontek-kontek Di Facebook Ada komunitas nggak sih Indonesia gitu Di Taiwan gitu ya Saya nemuin Ipid namanya Ikatan Pekerja Indonesia di Taiwan Datangin sama saya Kesana Hari Minggu Libur Saya datang kesana Saya ketemu Saya ngobrol sama Ketua Ipidnya Yang waktu itu Namanya Kang Apandi Syahid Seba Beliau itu Orang Lampung Terus Beliau Kecelakaan Kakinya buntung Masuk di Itu Di mesin Mesin Daur ulang sampah Kakinya putus Akhirnya ketuanya kosong Pemilihan Saya jadi ketuanya Oke Jadi ikatan pekerja Indonesia di Taiwan Pilihannya nggak ada Komunitas itu Perlawanan itu terhadap Agensi Dan Aturan Perundang-undangan Sementara sosok saat itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Saya sama Kang Sepudin Dari Jawa Jawa Tengah Saya waktu itu Wakil Wakil ketuanya Kang Sepudin Waktu itu Saya Pengen melebarkan Sayap itu Ipid tuh Dilebarin lagi Gitu Jangan cuman Itu Cuman Kegiatannya Cuman segitu-segitu aja Akhirnya kita Mencoba Untuk Sama NGO Yang ada Government Organization Yang ada di Taiwan Nah Ketemulah Sama Tiwa Tiwa nama NGO-nya Iya NGO-nya Di Ini Apa namanya Diketuai Sama Lose Susan Namanya Susan Kita Sebut Lose Lose itu guru Guru Namanya Susan Lose Susan Sama Lose Singci Dia Lulusan Hukum Di Universitas National Taman University Lalu Kita gabung Karena Kita tuh Pengen Mengadvokasi Teman-teman Teman-teman Burung migran Yang Tidak ada Advokasinya Jadi kalau Kita ngandelin Pemerintah 24 jam Gak bakal bisa Sedangkan Kasus-kasus itu Di jam 00 Titik 00 Ke Kebelakang Jadi Kalau kasus Sore Mungkin polisi bisa Rame Itu Media Media Rame Tapi kalau jam 00 Ada yang online Terus Sedangkan Operator 195 Itu Enggak 24 jam Jam 00 Udah berhenti Semua Bagaimana Yang kasusnya Dibuang Di Pemakaman Gitu Agensinya Gara-gara Membantah Membangkang Agensinya Terus dibuang Disitu Itu saya pernah Ngerima Kasus itu Kasus yang paling Wah kejam deh Menurut Kang Sopi Kasus yang paling Kejam banget ya Tapi kejamnya Ke orang Indonesia ya Iya Dari orang Yang pernah Kang Ipit Apa Advokasi Atau Kasus Ini Gak dibayar Selama 2 tahun Kerja Eh Terus Ejennya kabur Dia hanya Gak makan Disekat Itu Di dalam ruangan Disekat Dia Dalam ruangan Itu Tahun 2015 Sebelum Saya demo Oh Dari situ Demo 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 itu Kita ngobrol dulu Sama Komunitas-komunitas Dari negara lain Vietnam Thailand Filipin Itu Kita Datangin tuh Oh Beskamp Beskamp Sekretariat Kita ngobrol Dengan bahasa Mandarin Karena Kalau bahasa Inggris Gak bisa Disitu Pakai bahasa dia Tadalop Gak bisa ngobrol Pakai bahasa Jawa Kan Jadi Kendala Kendala bahasa Sekarang ambil Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Netral Kalau disini Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ngobrol Lalu Sepakat Lalu kita Rapat bersama tuh Dari Lima negara Migran Lalu Dari situ Baru kita Putusin apa-apa Yang mau Kita Sampaikan Ke presiden Langsung Presiden Disana ya Presiden Nanti Dari presiden Ke parlemen Karena Dua tempat Itu yang Langganan Demo Nah kita Ke istana Negara Dulu Demonya Diterima Diterima Karena kita Backingnya Tiba NGO tadi Ya maaf Tiwa itu Luar biasa Oke Yang gak bisa Saya sebutin Berpengaruh Besar Luar biasa Termasuk kita Juga ke sana Ada Campur tangannya Makanya Ada beberapa Hal yang Saya Tidak bisa Ceritanya Jangan diceritain Simpen Nanti kita Ngobrol lagi Di dalam Dari situ Kita demo Salah satunya Adalah Perpanjang Kontrak Tidak harus Pulang Jadi kalau Perpanjang Kontrak Biasanya Tiga tahun Pulang Nge-charge Dulu Ke Indonesia Terus Balik lagi Kesana Itu Biaya Global Kalau Disana Sudah Biaya Satu Bener gak Untuk Mengurangi Biaya Itu Kita Coba Bagaimana Caranya Merubah Undang-Undang Taiwan Itu yang Pasal 52 Tentang Undang-Undang Tentang Ketenagaan Kita demo Dua hari Dua malam Presidennya Akhirnya Mereka Itu Perwakilannya Suruh masuk Dalam Lalu Negosiasi Tunggu Satu Satu Minggu Habis itu Kita Saya mau ke Parlemen Maksudnya Kami itu Mau ke Parlemen Bukan saya Tapi Kita Ke Parlemen Akhirnya Dari situ Kita Ke Parlemen Parlemen Taiwan DPR DPR Deket Gedungnya Gak Kayak Di Senayan Maksudnya Segede Senayan Tunggu Segede Senayan Gak Sebesar Itu Ya kan Kalau kita Kan Beda Negara Kita Kan Apa Juga Harus Dib Gede Gede Orang Makinerjanya Yang Gede Gedung Yang Gede Jadi Tempatnya Sederhana Jadi Gedungnya Itu Lantai Delapan Cuman Sepit Jadi Kita Kalau demo Itu Ya Di depan Pager Aja Nongkrong Pada Gini Kita Nyanyi Pake Lagu Indonesia Bento Pake Bahasa Indonesia Nanti Gantian Pake Bahasa Indonesia Pake Bahasa Thailand Pake Bahasa Filipin Pake Bahasa Mandarin Dunia Gitu Karena Disitu Ada Tulisan Tulisannya Empat Bahasa Alhamdulillah Tanggal 18 Bulan November 2016 Itu Undang-Undang Disahkan Berhasil Kita kan Tapi Perjuangan Belum Sampai Situ Panjang Bukan Maksudnya Sosialisasinya Ini Sulit Undang-Undang Boleh Ada Gimana Cara Implementasi Sosialisasi Sosialisasi Implementasi Untang-Undang Itu Yang Paling Sulit Yang Sulit Bukan Orang Indonesia Ruk Gagar Rame Saya Perpanjang Saya Perpanjang Pada Saat Itu Banyak Yang Pengen Perpanjang Yang Mau pulang Maksudnya Kontraknya Habis Mungkin Dari 23 Juta Penduduk Indonesia Yang Ada Di Taiwan Itu Kemungkinan Besar Berapa Orang Berapa Ribu Yang Pengen Pulang Hari Itu Yang Kontraknya Habis Akhirnya Dengan Undang-Undang Itu Sudah Terbukti Adab Agensi Dan Ada Perlawan Dari Agensi Karena Agensi Sudah 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 Direalisasi Belum Cak Pulang Karena Dia Pendapatannya Habis Kan Tidak Ada Pendapatan Di Indonesia Juga Tidak Ada Pendapatan Agensi Dari Dari Sananya Juga Sama Pendapatannya Berkurang Terus Majikan Juga Ada Yang Nur Pulang Karena Takut Sama Agensi Oke Itu Mulai Kasus Disitu Nah Lalu Udah Disitu Disisi Kita Pasti Gambarannya Arahnya Ada plus minus Disitu Ada masalah Besar Yang Nantinya Bakal Nimpa Pada kita Semua Yang ada Disana Dengan Terbitnya Undang-Undang Kita Coba Mensosialisasikan Ke Teman-teman Dulu Biasanya Kita Nongkrongnya Itu Di Aula TV Station Tempat Terkumpulnya Masa Naga Kerja Migran Khususnya Indonesia Penuh Satu Aula Itu Sebesar Itu Lalu Ini Sudah Taiwannya Bagaimana Sosialisasi Caranya Kalau Saya Ngomong Dia Nggak Bakal Bisa Ngomong Nggak Mau 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 Ketemu Dimana Sama Majikan Majikan Mereka Ketemunya Dimana Kalau Temuin Semuanya Banyak Bang Setaiwan Akhirnya Pake Cara Bermusik Awalnya Berikutnya Kenapa Gue Mau Dateng Jauh Kemari Terus Bermain Musik Nih Iseng Ada Acara Pertemuan Empat Negara Jadi Negara Yang Punya Komunitas Buru-perburuhan Yang Sering Kenceng Demo Itu Nggak Ada Acara Dan Disitulah Saya Nyanyi Pertama Kali Pake Lagu Lagu Indonesia Lagu Lagunya Nav Terendap Laraku Terus Nah Disitu Karena Saya Juga Nggak Pernah Dari Kecil Saya Nggak pernah Main Gitar 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 Kunci Kunci Dasar Yang Bisa Waktu Zaman Kita Masih Tongkrongan Gitu Melihat Teman Terus Kita Main Pake Gitar Buntung Gitu Yang Sobek Bolong Itu Dikasih Gitar Bagus Buat Main Ya Itu Kayak Kita Main Apa Gitu Awal Mulanya Disitu Ketika Kita Nyanyi Ternyata Orang Orang Negara Lain Tuh Pada Wuh Otisius Pond Ketika Saya Nyanyi Lagu NAP Orang Indonesia Nyanyi Kan Kayaknya Seru Di Video Sama Mereka Itu Sama Orang Vietnam Filipin Thailand Ada Bangladesh Sama Orang Taiwan Video Ternyata Salah Satunya Itu Juga Dia Penggiat Sosial Yang Followers Itu Banyak Jutaan Salah Satunya Disitu Lagi Nonton Abis Itu Abis Itu Saya Saya Tahu Kalau Saya Ada Di TV Terbit Dimana Nanti Nanti Masuk Di TV Saya Nggak Tahu Ada Yang Ngeser Ke Saya Kamu Tadi Kemarin Saya Lihat Di TV Nggak Percaya Saya Di Taiwan Nggak Percaya Nggak Nanti Kalau Saya Nemu Lagi Nggak Share Kesitu Itu Berlalu Saya Nggak Tahu Itu TV Tiba-tiba Ada Undangan Di Salah Satu Liberate Apa Namanya Perpustakaan 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 Tertua Di Tipe Di Taman 228 Acaranya Tentang Penghargaan Namanya Sastra Itu Iya Penghargaan Sastra Itu Ada Di sana Namanya Tilam Kalau Nggak Salah Tilam Itu Nggak Tahu Saya Kepanjang Nggak Orang Indonesia Yang Menang Kebetulan Siapa Saat Itu Waktu Itu Mas Siapa Itu Namanya Justo Loso Dia Pengarang Buku Migran Justo Dia Menang Juara Pertama Mengalahkan Banyak Penulis Dari Negara Negara Lain Hadiahnya Itu Kalau Nggak Salah Itu 100.000 NT Dollar Yang Dirupiakan Jadi Hadiah Hadiah Dari Taiwan Belum Yang Lain Karena Itu Ada Tiga Negara Yang Sekitar Berapa Sekitar Kalau Tiga Puljutan Kira 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 Ada Tiga Puljutan Terus Mereka Dundang Setelah Itunya Kebetulan Karena Orang Indonesia Yang Menang Saya Yang Tampil Orang Indonesia Nyari Itu Siapa Yang Bisa Nyanyi Karena Karena Teman Saya Itu Ditiwa Tiwa Tiwa Yang Ada Satunya Tukang Supi Kemarin Nyanyi Gitu Demo Oke Itu Demo Coba Saya Saya Seringat Saya Seringat Belum Inilah Maksudnya Saya Juga Masih Malu Gitu Masih Suara Saya Pas Pas Saya Cuman Ketika Saya Ini Referensi Siapa Lagunya Siapa Salah Saya Lagu Iwan Fales Takut Apa Nanti Semarin Oi Lagunya Itu Juga Buntung Buntung Siapa Akhirnya Saya Nyitain Lagu Sendiri Daripada Pakai Lagunya Orang Indonesia Salah Lirik Marah Itu Amap Fans Akhirnya Pokoknya Saya Bagus Nggak Bagus Lagu Lagu Sendiri Iya Saya Nyobain Terciptalah Lagu Laraku Yang Tereferensi Dari Ceritanya Kasusnya Kasus Suprianto Dari Cilacap Yang Terbunuh Di Tengah Laut Karena Saya Sesama Buru Migran Yang Harus Menghormati Dan Menghargai Teman Teman Saya Saya Angkat Kasus Kasus Ternyata Ketika Dibikin Lagu Itu Terus Saya Ceritain Di Museum Itu Booming Karena Kasusnya Banyak Ternyata Bukan Dia Doang Akhirnya Mencuat Kasus Lain Ternyata Tewa Itu Lagi Menangani Kasus ABK Ternyata Disitu Juga Banyak Komunitas NGO Disitu Yang Khusus Tentang Perburuan Lagi Nyorotin ABK Jadi Lagu Saya Kepakai Oke Lagu Saya Kepakai Karena Dilirik Lirik 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 Seperti Contohnya Aku Ingin Menangis Aku Ingin Sekerasnya Tapi Ombak Itu Tidak Bakal Mendengar Bulan Itu Tidak Bakal Mendengar Saya Di Tengah Laut Mau Teriak Sama Siapa Saya Digebukin Kalau Disini Mungkin Saya Teriak Tetangga Kalau Saya Digebukin Sama Teman Sendiri Bagaimana Di Tengah Laut Bagaimana Dalam Kondisi Lumpuh Saya Supriyanto Kakinya Sudah Patah Semua Kepalanya Bocor Tidak Berdaya Untung Ada Kapal Lain Yang Mengambil Supriyanto Itu Dibawa Ke Kapal Lain Dan Dibawa Pulang Tapi Tidak Selamat Sampai Di Darat Karena Tujuh Hari Baru Sampai Darat Lukanya Dalam Habis Nyuat Kasus Itu Barulah Datang Kasus Kasus Lain Yang Apa Namanya Di Dalam Lagu Itu Itu Tereferensi Dari Kasus Habikas Gue Jadi Tau Beliau Ini Banyak Referensi Gue Dikasih Lihat Dari Youtube Dia Tampil Di Acara Bergengsi Salah Satu Yang Golden Melody Award Golden Melody Award Red Carpet Terus Doi Juga Ngamen Jadi Di sana Pengamen Legal Legal Tapi Harus Di Audisi Harus Dikurasi Kan Dikurasi Pernah Ngamen Juga Kan Ngalami Ngamen Oke Meskipun Gak Dapat Uang Tapi Prosesnya Di ruang Publik Mainnya Dimana Aja Tukang Kalau Saya Di Ini Di Taipei Di Taipei Itu Udah Diatur Atur Kan Titik Titik Dimana Mana Gitu Jatur Bisa Kalau Bisa Itu Peran Kayak Sudah Yang Bagus Terus Jangan Jangan Masa Itu Tapi Ada Oknum Yang Keras Kalau Bisa Yang Keluar Dari Pengen Ngamen Itu Kalau Bisa Ada Yang Bisa Menyari Dan Tempatnya Jangan Yang Kayak Gitu Bagian Daripada Mengganggu Lalu Lintas Itu Menurut Saya Ada Tokrongan Suaranya Bagus Siapa Tahu Ada Yang Lirik Produser Soalnya Saya Di Taiwan Saya Ngan Men Ada Produser Jadi Kita Lagi Pas Main Video Orang Taiwan Kalau Ada Orang Kan Kita Artis Betul Itulah Kerennya Di luar Negeri Jadi Tempatnya Ada Dikesediain Orang Yang Berbakat Mau Main Setelahnya Ngamen Dikurasi Spotnya Sudah Ada Talentnya Sudah Ada Jadwal Sudah Ada Artinya Orang Tahu Setiap Hari Ini Jam Sekian Ada Street Musician Memain Perform Nah Itu Produser Pasti Nungguin Tuh Karena Sudah Tahu Jadi Nggak Kayak Di Indonesia Nyari Nyarinya Dimana Mungkin Produser Ya Ketemunya Lagi Ketemu Lagi Makan Atau Apa Sementara Wah Ini Bagus Ternyata Ada Yang Lebih Bagus Nah Itu Ruang Ruang Publik Yang Dipakai Jadi Ruang Ekspres Itu Saya Rasa Bisa Jadi Ruang Yang Tempat Mencari Talenta Talenta Baru Betul Jadi Disitu Saya Alirannya Tahu Aliran Apa Tapi Ada Fans Tersendiri Ada fans Tersendiri Disitu Orang Taiwan Juga Ada Kalau Pengen Dengerin Lagu Yang Kayak Gitu Ada Disitu Kalau Pengen Dengerin Musik Yang Lain Titik Yang Lain Oke Keren Ini Untuk Soul Dimana Posisinya Oh Disana Kita Nonton Lihat Itu Yang Yang Drummer Single Drummer Percussion Yang 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 Buta Matanya Itu Ada Kalau Ditempatin Yang Paling Bagus Sediri Yang Ada Yang Gak Bisa Jalan Pakai Roda Si Roda Dia Main Gitu Jadi Proses Kurasinya Itu Setelah Dikurasi Dikasih Jadwal Nanti Ini Nanti Kamu Jangan Lewat Jam Segini Ada Ada Telen Lari Ada Ada Sif Lain Oke Saya Tidak Masalah Karena Saya Tugas Saya Itu Bukan Pengen Cari Duit Sepenuhnya Dari Situ Meluapkan Ekspresi Sama Saya Sosialisasi Tadi Ini Keren Titik Ngamen Jadi Titik Ruang Sosialisasi Undang Undang Keren Undang Undang Yang Itu Kalau Kita Sosialisasi Lewat Ngobrol Misalkan Undang Undang Tentang Matrai Mana Ada Tahu Kalau Matrai Itu Di Dalamnya Yang Syah Menurut Hukum Menurut Pasal Undang Undang Itu Harus Tanda Tanda Terus Dibubuhi Tanggal Bulan Di Tahun Di Dalam Matrai Padahal Itu Harus Di Isi Itu Dibubuhi Di Dalam Matrai Itu Dikosongkan Kan Ada Tanggal Bulan Dan Tahun Harus Di Isi Kalau Nggak Disosialisasi Tapi Dengan Cara Yang Nyaman Yang Enggak Menggurui Orang Kita Sampai Nyanyi Bikin Lirik Lagu Yang Mengarah Kesana Juga Boleh Di Jakarta Juga Gitu Di Jakarta Titik Titik Ngamen Kita Di Institut Jalanan Anak-anak Yang Sudah Dapat Lisensi Sudah Dapat Ruang Itu Sesekali Itu Kalau Penonton Banyak Ngomong Bapak Ibu Musisi Jalanan Itu Sekarang Sudah Jadi Profesi Yang Sah Di Negara Ini Kami Bisa Mengamen Disini Mengakses Ruang Ini Karena Adanya Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Mantap Itu Udah Sampai Disitu Aja Taunya Depat KTA Ada Dapat S Apa Kayak Basking Permit Apa Ada Kita Udah Punya ARC Apa Namanya ARC ARC Itu Apa Itu Lupa Nampu ARC Kita Punya Kontak Kalau Misalkan Ada Polisi Datang Ada Polisi Kalau Kalau Warna Puning Lanjutin Ngamennya Saya Berhenti Takut Dimarahin Polisi Datang Berdua Mobilnya Itu Banggil Dia datang Mendekat Saya Berhenti Dulu Ngamennya Gitu Lanjutin Nah Nyanyi Di Tempat Di Di Sana Berarti Kang Sepi Juga Bisa Punya Peluang Untuk Bawakan Lagu Taiwan Gitu Ya Bisa Itu kan Karena Penontonnya Juga Orang Taiwan Terbuka Tapi Banyaknya Request Lagu Indonesia Ya Kayak Lagunya Salon Seven Tau Mereka Tau Kan Ada Salon Seven Yang Pake Lagu Mandarin Di Mandarin Oke Oke Minta Lagu Itu Kita Setengah Mampu Nyanyinya Judika Boleh Kamu Yang Nyanyi Saya Ngiringin Oke Itu Ada Ketidak Mampuan Saya Disitu Saya Jelasin Aja Akhirnya Kalau Saya Pas Jadwal Saya Biar Enggak Kosong Tempatnya Juga Oke Gak Mati Juga Gantian Terus Ternyata Ada Artis Taiwan Itu Yang Bener Bener Lagi Nyari Yang Sama Karakter Suaranya Terus Juga Yang Mempunyai Tujuan Yang Sama Dia Yang Punya Karakter Yang Sama Dan Kebetulan Seriusnya Itu Dia Milih Saya Oke Dia Ngelet Kang Supri Wah Ini Match Nih Amat Kwe Gitu Oke Dia Kalau Disini Itu Kayak Gila Pals Legend Legend Nya Di Taiwan Pakai Bahasa Haka Kalau Di Taiwan Itu Ada Tiga Bahasa Yang Biasa Di Omongin Satu Songwun Kedua Toy Yang Ketiga Haka Haka Itu 44 Sama 55 Kayak Bahasa Indonesia Karena Itu Menurut Sejarahnya Itu Migran Dari Kalimantan Yang Di Taiwan Itu Warga Taiwan Oke Yang Membawa Bahasa Haka Itu Migran Dari Kalimantan Lepas Dari Situ Saya Dikasih Kartu Nama Nanti Saya Menghubungi Kamu Akhirnya Dia Bawa Penerjema Artisnya Bawa Penerjema Lalu Kontekan Sama Saya Terus Ketemuan Di mana Di cafe Mana Dia Pengen Ketemuan Dia Udah Bawa Penerjema Lengkap Sama TV Ternyata Kira Itu Cuman Biasa Biasa Ketemuan Ternyata Luar Biasa Dia Langsung Karena Itu Orang Terkenal Disitu Sehingga Dia Langsung Pengen Membuat Projek Barang Disitu Ada Lagu Yang Punya Saya Di album Dia Sedap Masih Ada Album Hampir Sekarang Ada Dikasih Album Fisik Nggak Dikasih Kenangan Nggak Kebetulan Terakhir Tahun 2018 Setelah Dapat GMA Itu Saya Pulang Tapi Masih Kontakan Sampai Sekarang Syukur Mereka Apreciate Terhadap Karya Cipta Orang Saya Tuga Yang Bukan Saya Sendiri Tapi Saya Yang Ini Sama Teman Teman Di Itu Yang Dulu Itu Orang Taiwan Itu Kalau Nongkrong Di Taipei Main Station Itu Di Aulanya Itu Nggak Mau Dekat Dekat Sama Kita Kita Karena Dia Majikan Kita Welo 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 Itu Dalam Bahasa Indonesia Membantu Nggak Mau Saya Menyatukan Di Acaranya 140 Ayo Kita Datang Yang Pertama Kita Gait Itu Dari Mahasiswa Mahasiswa Kita Diskusi Sama Orang Indonesia Yang Ada Kamu Minta Tanda Tangan Orang Indonesia Akhirnya Minta Tanda Tanda Orang Indonesia Dan Sebagainya Terus Akhirnya Mulai Setelah Ini Nanti Kita Ngobroin Tentang 14 Banyak Hal Ini Kembali Lagi Tadi Ke Musik Setelah Saya Itu Lalu Ngarap Project Musik Lalu Dia Pengen Saya Nyiptain Lagu Yang Berkaitan Tentang Buru Migran Lalu Saya Bikin Lagunya Judulnya Singly Demong Singly Demong Itu Impian Mengejar Impian Jadi Disitu Ada Dua Bahasa Saya Nyanyi Di Indonesianya Beliau Nyanyi Di Mandarin Jadi Tapi Dalam Satu Lagu Jadi Double Indonesia Sama Mandarin Terus Lagu Itu Dalam Albumnya Masuk Kategori Di CMA Sadap Yang Sainganya Hongkong Singapura Jepang Korea Taiwannya Sendiri Nah Disitu Kan Biasanya Kalau Pengen Tenar Artis Dari Hongkong Itu Pengen Tenar Harus Ke Taiwan Dulu Oke Jepang Harus Ke Taiwan Dulu Saya Ada Di Taiwan Jadi Jadi Pas Itu Setelah Dapat Itu Dapat Penghargaan Itu Saya Berjalan Di Kabupaten Kayak Orang Orang Artis Artis Seminggu Sesudah Itu Banyak Jok Manggung Disini Manggung Disini Manggung Disini Sampai Sekarang Berantakan Itu Kerjaannya Saya Kan Bisa Atur Jat Sampai Sekarang Masih Ada Itu Undangan Ini Barusan Sebenarnya Banyak Undangan Karena Saya Udah Disitu Bagus Ini Dia Dapat Funding Dari Kementerian Kebudaya Kebudayanya Bagus Itu Proyek Proyek Keren Harusnya Lanjutin Kerjakan Ini Kita Udah Mau Maghrib Lampu Juga Sudah Padam Matahari Sudah Turun Saya Juga Tidak Bawa Lampu Jadi Saya Mau Nanya Terakhir Terlepas Dari Musik Karir Musik Yang Dibangun Disana Secara Tidak Sengaja Melalui Kegiatan Aktivisme Dan Begitupun Saya Percaya Bahwa Musik Itu Bisa Membawa Perubahan Apapun Itu Bagaimana Bahasa Universal Betul Bahasa Universal Gampang dimengerti orang Kita sedih Lagunya sedih Orang ikut sedih Gitu kan Dan lain-lain Dan lain-lain Kang Supi adalah Biasanya menjadi perwakilan Pekerja Migran Indonesia Yang bertemu dengan Kepala Negara Presiden Terkait hal-hal Yang dialami Pekerja Migran Kang Supi Pernah ceritain itu Ke Presiden Atau Siapa Saya Kalau ke Presiden Karena banyaknya Perwakilan Semua negara Saya Tidak pernah Ternyampe Pas gilingan saya Itu Tidak ada waktu Banyak ngomong Harus Nyesain Harusnya tabrak Terima kasih